ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel Adit Murti nah pada video kali ini saya akan mempraktekkan dari teori yang sudah saya berikan di kelas itu teori analisis vegetasi gulma tadi kan sudah kita pelajari ada metode kuadrat titik garis nah kalau misalkan metode kuadrat yang beraturan ya kan metode kuadrat tidak beraturan nah saya ambil contoh misalkan nanti metode pertama aja metode garis ya kan kalau misalkan kita metode garis nih guys nah ini kita berjalan dari sini ini kan ini misalkan kita wilayah nih ini pulau lah pulau utarakan ya kan ini pulau utarakan nih kalau misalkan kita metode garis ya kita meninggal di sini sini ngambil jarak lagi 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 ngambil nah dia ini metode garis nih guys Nah kita akan kembali ke titik di awal nah kita metode garis dengan bisa yang pasti kalau gulma yang pasti 1x1 meter nah kalau misalkan dia metode kuadrat ada metode kuadrat yang beraturan dan metode kuadrat yang tidak beraturan atau acak ya kan dia juga terbagi menjadi dua kalau misalkan dia beraturan misalkan ini ada sampel lahan saya misalkan berapa nih Oke misalkan 10 meter kali 10 meter ya kan 10 meter kali 10 meter nah dan kita ambil contoh misalkan kita mau ngambil di titik 1 kesini titik ini 2 meter ngambil lagi titik ya kan 2 meter ngambil lagi titik misalkan disini 2 meter ngambil lagi titik 2 meter ngambil lagi titik nah begitu juga sini begitu juga sini ini juga sini begini juga begini juga dan begini juga eh ini begini begini dan begini 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 dan begini kalau misalkan dia metode kuadrat yang beraturan jadi jarak antara sini ke titik yang ini dia harus sama-sama 2 meter ini juga harus 2 meter begini juga 2 meter 2 meter 2 meter misalkan contohnya jadi dapat 10 x 10 meter bisa ngambil data 123456789 10 11 12 14 nah itu contohnya guys Nah kalau misalkan ya metode yang beraturan kalau misalkan metode yang beraturan kita mengambil 14 data ya kan 14 data kayak ini nah ini 14 data nih ini sepeh 10 meter di sini 10 meternya ya sini bisa ngambil sini satu ini jauh ini tiga ya kan nah kesini kesini sembarang 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 yang penting dia bisa mewakili nih guys mewakili yang penting dapat data 14 data di sini juga ada 14 data nah ya ada mewakili tetap sini tetap sini tetap sini tetap kelemahannya apa sih kalau misalkan pakai yang metode ini yang metode beraturan beraturan tidak beraturan kelemahannya adalah kalau misalkan dia nabrak pohon nih kan pohon besar nah gulma yang ada dibahas itu pasti dia akan sedikit Nah kalau misalkan ini kita bisa milih nih Nah kita kita bisa milih kita kalau misalkan mau banyak data ya pilih layang jangan di bawah pohon kalau ini kita nggak bisa memilih ya kalau misalkan dia jatuhnya di pinggir jurang ya mau enggak maulah kan harus beraturan 2 meter 2 meter 2 meter Nah kalau disini dia enggak boleh kita bisa milih semuanya kita yang penting dia mewakili titik sini titik sini titik sini titik sini titik sini dan titik sini oke oke guys Nah itu perbedaan dari metode kotak yang beraturan sama yang tidak beraturan oke ada yang mau ditanya ini untuk metode yang metode titik kalau eh metode garis sorry garis atau metode titik dipakai alatnya misalkan ini kan ada alat nih ini gan bandulnya nih pasti jatuhkan ya ini yang gulmanya mepet-mepet nih guys nah yang kita enggak bisa ngitung nah cocok misalkan satu titik ini misalkan ada 10 ya kan nah nah ini tempel-nempel kalau misalkan dia kecucuknya ada 9 berarti dia diambil data 9 itu kalau misalkan gunanya mepet-mepet contohnya dari jenis tekian kalau misalkan dia berdaun lebar ya pasti jaraknya pasti akan jauh-jauh misalkan jenis sumput-rumputan hilalang itu pasti akan misalkan mepet-mepetnya agak susah nah makanya kita perlu menggunakan alat ini dengan metode titik misalkan ya kan oke kemudian nah ini rumusnya nih nah ini tadi perbedaannya ini kan kita rumusnya yaitu kalau misalkan ekologi analisis vegetasi ekologi dia ada tiga ya kan FDR nya dia mencari DR mencari eh apa itu namanya KR mencari FR nah tapi kalau dia analisis vegetasi gulmah dia hanya dua dia menjadi KR dan FR kenapa sih nah kenapa sih enggak ada dominansi di sini kenapa dia enggak ada nah di gulmah paling tinggi kira-kira berapa kalau misalkan lihat dominansi-dominansi itu pasti yang paling kuat yang paling hebat yang paling mendominasi suatu wilayah nah kalau misalkan ada pohon makanya kalau misalkan dominansi ini kan dia ukurannya ada satu kali satu sebelum sana ya ada dua kali dua ada lima kali lima ada sepuluh kali sepuluh ya kan ada dua puluh kali dua puluh nah kalau misalkan gua cuma satu kali satu meter aja datanya guys kalau misalkan dia pohonnya besar dengan 20 kali 20 meter nah bisa aja ini pohon cuman ada satu biji so gede bisa 20 meter isinya dia semua dibawahnya pohon-pohonnya kecil itu juga bisa nah atau misalkan malah ada yang agak kecil tapi sudah dipelajari lagi di ekologi ini cuman mengingatkan kembali bagaimana dia semai pancang tiang pohon itu diingat lagi di ekologi nah kita lihat di sini nah kita harus manjat pohon dan nah ini misalkan kita gambar pohon ada alatnya sebenarnya nah ini belajar lah di ekologi nah kita tembak di sini ini manusia nah kita tembak di sudut elevasinya berapa dia penutupan dari si kanopinya ini nggak perlu kita manjat-manjat nah ini bukan dipelajari di vegetasi kita khusus hanya dua yaitu nilai KR dan FR akan menghasilkan nilai eh apa namanya SDR dan NP SDR adalah Summet Domination Ratio NP adalah nilai penting KR itu kerapatan relatif FL adalah frekuensi re-la-tif nah umumnya cuman ini guys oke ya sempil-sempilin aja lah ya di mana kita mencari yang pertama adalah disini lah ya mencari nilai FM dimana FM adalah jumlah gulma di satu titik yang ditemukan yang ditemukan ya kan dibagi sampelnya ada berapa gitu FM nah kemudian FR adalah eh jumlah semua titik yang ditemukan di bagi seluruh titiknya dikali seratus persen nah kemudian KM adalah jumlah jumlah ya kan eh gulma nya ini kan titiknya nih gulma yang ditemukan dibagi luas nah luas titiknya nah KMKR yaitu jumlah gulma yang ditemukan dibagi total seluruh gulma dikali seratus persen nah kemudian NP NP adalah nilai penting nilai penting didapat dari eh total nilai KR ditambah total nilai FR nah kemudian SDR short domination ratio itu dibagi antara nilai penting dibagi dua nah ini hasilnya harus seratus persen kalau misalkan dianda 100% berarti ada salah hitung disini ada salah hitung disini dan ada salah oke guys simple nah saya ambil contoh dibelakang ini saya modal bukunya gambar mahasiswa hahaha oke guys nah oke saya punya soal sebuah seorang mahasiswa melakukan penelitian identifikasi gulma dengan luas lahan 10x10 meter nah didapat data sebanyak lima data nah lima data nih guys plot a Hai isinya ada eh gulma a gulma b gulma c gulma d iya kan plot b isinya ada gulma c gulma d gulma e dan gulma f nah plot c isinya ada gulma a gulma b gulma d dan gulma e plot d isinya ada gulma a gulma d dan gulma e dan gulma e oke empat plot aja deh sorry jangan lima uh nggak muat buku gambarnya nah di plot a gulma a disini ditemukan jumlahnya ada dua puluh gulma b ditemukan jumlahnya hanya ada sepuluh plot c jumlahnya ada lima dan gulma d ditemukan dua puluhnya oh plot b gulma c ditemukan hanya ada sepuluh plot d hanya lima plot e dia nemu sekitar lima belas nih ambil berantakan aja plot f dia penemu lima nah di plot c d gulma gulmanya hanya nemu lima ya kan nah di plot d b gulmanya nemu dua puluh d dia nemu sepuluh dan e dia nemu lima plot d gulma a dia nemu lima belas dia nemu lima plot gulma e penemu sepuluh gulma f nemu sepuluh nah gulma ya hitunglah nilai kr fl hitunglah nilai dari kr fl fm ee apa lagi km np dan satu lagi adalah sdr oke guys itu contoh saya guys nah ini contoh oke nah ini model saya tapi terserah lah kalau mau punya model kayak gimana sekerah karepmu nah ini contohnya misalkan ini kan ada ini punya kita punya tabel nih kan gulma a gulma b gulma c ee gulma d gulma e dan gulma f di sini ada plot a kita kasih garis plot b kasih garis plot c kasih garis dan plot d kasih garis jangan lupa kasih garis kemudian yang pertama adalah nilai fm kita kasih garis fr kita kasih garis terus terus kemudian k r eh km dulu kita kasih garis kemudian kr kemudian np dan yang terakhir adalah s dr nah ini kita kasih garis biar rapi guys maupun gambarnya beletang belentong oke guys nah ini kita lihat plot a gulma a ini ada dua puluh ya kan gulma ada sepuluh ada lima ada dua puluh ada nol nol plot b gulma c ada sepuluh ada nol nol ee lima lima belas dan lima plot d plot c ee ada lima ada dua puluh ada sepuluh ada lima eh ngaco kan sorry ada nol ada nol ada nol nol sepuluh lima dan nol nah plot d yang terakhir ada disini lima belas disini ee nol nol ee lima sepuluh dan sepuluh nah ini datanya kita pindahin ke sini terserah kamu mau pakai tabel kayak gimana terserah sekaratmu nah cara menentukan nilai FM tadi apa titik yang ditemukan nah berarti kan 1 2 3 berapa sini gulma a ditemukan ada 3 titik berarti 3 dibagi 4 berarti sama dengan 0,75 oke oke nah disini berarti 2 dibagi 4 berarti ada 0,5 nah disini ada 0,5 disini ada 1 2 3 4 dibagi 4 ada 1 ada 1 disini ada 0,75 disini ada 0,5 nah jangan lupa ini yang terakhir adalah jumlah ya kan ini kita jumlah berapa 0,5 tambah 0,5 1 1 1 tambah 0,75 tambah 0,5 1 2,5 3 3 dan 4 coba sekali lagi ya 1 2 2 2 setengah 3 setengah 4 oke bener 4 nih guys nah kemudian oke ini sampai sini ini jadi untuk mendapatkan level kreksi mutak ini kita titiknya nih ditemukan ini 3 nih kan 1 ini nggak ada kan 0,2 dan 3 lihat ada 3 nih nih lihat nih 2 bagi 4 ya 2 per 4 ini dapat dari mana setengah dapat dari yang ditemukan dia ada di plot A sama plot C doang nah ini begitu juga dia di plot A sama di plot C oke nah ini 1 ditemukan semua plot A ada plot B ada plot C ada plot D ada makanya 1 disini hanya ditemukan 3 titik aja nah disini dia ditemukan 2 titik makanya nilainya 4 nah setelah itu ya kan setelah itu cara baginya nih agak 0, nilai titik dari FM dibagi sama total semuanya berarti 0,75 dibagi 4 dikali 100% berapa ini 75 bagi 4 berapa ya susah disini 0,5 dikali 100 dibagi 4 ini lima lima sepuluh lima puluh lima puluh bagi 4 sekitar ada 12,5 di sini ada 12,5 disini ada 12,5 disini ada dua kok 12,5 nah 0,75 berarti berapa tuh 12,5 dibagi 4 eh 17 eh 17 17,25 ya 2,5 15,5 oh 17,5 75 berarti 17,5 disini juga 17,5 nah ini harus jumlahnya harus 100 kalau nggak 100 salah nih 12,5 tambah 25 tambah 25 50-an 1 1 100 bagi 4 25 nah 25 tambah 12 tambah 12 50 75 ya kan 25 25 25 nah ini 0,75 dibagi bentar ya saya pakai calculator 0,75 5 LOL 0,75 0,75 0,75 9 dikali 100 di bagi 4 betul 12,5 nah 18,75 18,75 berarti 18 tambah 18 berarti 18 tambah 18,36 berarti 18,75 berarti ada 37,5 berarti ada 37,5 berarti 1 tambah 2 2,5 1 tambah 1 tambah setengah tambah 0,75 berarti 0,75 ditambah 1,5 2,2 4,4 benar kan 4 iyalah benar berarti hasilnya ini 4 nah kemudian ini 12,5 25 25 50 50 tambah oh iya oke ini ya kan dia dia ini harus 100 oke ini ya kan 25 tambah 25 50 50 25 tambah 12,5 tambah 12,5 tambah 12,5 tambah 18,75 tambah 18,75 nah ini ini segini hasilnya 50 iya kan ini tambah ini berarti ditambah 12,5 berarti 62,5 ditambah ini 37,5 nah ini hasilnya 100 sorry ini hasilnya 100 benar guys alhamdulillah nah kemudian kerapatan mutlak kerapatan mutlak itu didapat dari semua jumlahnya ini 5A 5 tambah 5 tambah 5 tambah 15 ada 40 kemudian 10 tambah 20 ada 30 5 tambah 10 ada 15 15 ini 1 30 40 ini ada 20 30 disini ada 15 nah jumlahin lah semua nih 15 tambah 15 30 30 60 100 100 30 60 100 100 70 jumlahnya ini harus 100% ini juga harus 100% kalau tidak 100% ini salah nah kemudian ini 40 dibagi 170 dikali 100% nah contohnya 40 saya pakai kartu atau saya dulu 40 dibagi 170 dikali 100% 40 puluh dapetnya 23 52 9 nah disini dapetnya 23 52 9 guys eh jeneknya ya disini dapetnya 23 52 9 kalau misalkan 30 30 70 37 647 17 disini kalau 30 6 47 disini 8,823 8,823 Nah Ini jumlahin pasti nilai 100 Hitung sendiri lah banyak ini Nah NP NP adalah jumlah dari KR dan NP adalah jumlah dari KR dan FR Berarti Berapa ini 17,25 Ditambah 23 Berarti Sekitar 17 Nah ini contohnya yang gampang lah 25 ditambah 23 Ada 20 25 tambah 23 40 8,529 Nah dia harus 200% Hitung sendiri dia harus 100% Nah ini tinggal di SDR adalah nilai NP SDR adalah nilai NP Dibagi 2 Nah ini 48 dibagi 2 Sekitar ada 24 Sekian-sekian Nah Itu Perhitungan Perhitungan Gulma Membutuhkan waktu Agak lama 29 menit Bagi yang mau nanya Silahkan Apa namanya Comment di bawah lah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh